ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang ataupun sore ya teman-teman yang mengikuti kuliah perancangan dan pengukuran kerja ataupun teman-teman lain yang menyimak video ini ya jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya mengenai apa yang disebut predetermined time systems ya khususnya salah satu metode yang ada di metode PTS ini ya yang disebut sebagai MTM ya MTM 1 jadi kalau teman-teman ingat ya materi sebelum UTS ya teman-teman telah belajar mengenai apa yang disebut time study ya jadi time study ini adalah suatu approach pendekatan atau metode yang digunakan untuk menentukan ya seberapa lama ya pekerjaan tersebut suatu pekerjaan atau suatu aktivitas atau suatu pas ya itu dapat diselesaikan oleh apa average worker ya atau pekerja rata ya dengan apa kecepatan yang normal ya jadi atau dengan kata lain ya time study itu dapat dilakukan ya untuk menentukan ya seberapa lama seharusnya sebuah normal time ya normal time ya sebelum kita bicara apa standard time ya ketika sudah dikalikan dengan allowance ya dan lain sebagainya apa yang bisa kita lakukan ya untuk menentukan normal time tersebut jadi kita salah satunya yang bisa kita gunakan adalah stopwatch ya jadi kita melakukan pengukuran dengan stopwatch ya beberapa pekerja lalu dengan apa performance rating dan lain sebagainya maka kita bisa mendapatkan normal time hanya saja ya kalau kita bicara apa pengukuran ya secara langsung dengan stopwatch tadi bisa jadi apa hasilnya itu sangat subjektif ya sangat tergantung dari apa pekerja pekerja yang ada di sebuah perusahaan tersebut kalau kebetulan pekerjanya itu mostly atau rata-rata itu itu sangat apa kurang apa kurang cekatan ya atau lambat ya maka bisa jadi normal time itu apa kurang dari yang seharusnya ya atau yang sebaliknya pekerjanya itu sangat-sangat apa tangkas ya sehingga normal time itu terlihat lebih cepat ya dibandingkan seharusnya nah untuk menghindari hal tersebut ya kita bisa menggunakan apa approach lain ya approach di time study yang lain yang disebut apa predetermined time system ya jadi predetermined time system ada suatu metode yang digunakan untuk menentukan normal time ya sama seperti stopwatch apa metode ya metode stopwatch namun dia lebih apa lebih objektif ya dia lebih konsisten ya karena subjektifitasnya itu sangat-sangat rendah ya nah bagaimana predetermined time system itu dilakukan ya jadi ketika kita menganalisis sebuah pekerjaan ya kita akan membagi pekerjaan tersebut menjadi beberapa gerakan ya nah membagi beberapa gerakan tersebut berdasarkan apa disebut elemental atau basic motion yaitu gerakan dasar ya nah masing-masing gerakan dasar itu ya beberapa studi telah menentukan standar waktunya jadi misalnya gerakan menggapai ya itu butuh waktu berapa detik ya dan seterusnya nah setelah kita mendapatkan waktu untuk masing-masing gerakan kita akan menjumlahkannya hasil penjumlahannya itu akan menjadi apa yang disebut sebagai normal time ya normal time jadi disini kita sudah tidak memerlukan apa stopwatch ya karena kita telah apa mengetahui lamanya durasi suatu pekerjaan tersebut berdasarkan gerakan-gerakan dasar tadi ya dan gerakan dasar ini ya telah secara baku ditentukan waktu standarnya ya seperti kita ketahui bahwa landasan pertama dari predetermine time system adalah apa yang disebut elemental motion ya atau basic motion atau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya sebagai gerakan dasar ya jadi setiap pekerjaan itu pasti disusun oleh apa gabungan dari beberapa gerakan dasar nah dimana gerakan dasar itu berasal jadi gerakan dasar itu berasal dari studi yang dilakukan oleh Frank dan William Hilbert yang seorang pasangan yang mendedikasikan hidupnya itu untuk perkembangan apa ilmu teknik industri ya salah satunya ini ya penentuan waktu normal ya nah si Frank dan William Hilbert ini mencoba menganalisis berbagai pekerjaan dan dia melihat bahwa ternyata ya setiap pekerjaan itu sebenarnya akhirnya lah gabungan dari beberapa gerakan yang oleh mereka disebut sebagai gerakan terblicks ya lah gerakan terblicks ini ada search, find, select, grabs, transport loaded, position, assemble, dan seterusnya nah berbicara mengenai gerakan terblicks ini fakta menarik ya terblicks ini dinamai berdasarkan apa nama Gilbert yang dibalik ya jadi Gilbert kalau dibalik apa terblicks selanjutnya ya kita kembali ke apa substansi kalau tadi apa intermezzo ya kita kembali ya masing-masing gerakan dasar ini ya berdasarkan gerakan terblicks ini ini memiliki waktu standar ya jadi misalnya grasp itu butuh waktu sekian second ya position butuh waktu sekian second ya jadi waktunya itu standar ya jadi siapapun yang melakukan ya seharusnya waktu yang diperlukan untuk setiap gerakan dasar ini adalah sama nah lalu ya jadi ketika gerakan dasar ini dikombine ya dengan waktu yang diperlukan untuk setiap gerakan ya maka akan apa menjadi sebuah metode ya metode predetermined time system setelah metode predetermined time system itu banyak sekali ya nah ini ada beberapa yang salah satunya yang paling awal itu disebut sebagai MTA MTA ini dikembangkan di antara 1920 sampai 1930 lalu menjelang 1940 itu ada metode predetermined time system yang disebut work factor systems lalu menjelang 1950 itu ada metode predetermined time system yang disebut sebagai MTA atau method time measurement nah metode MTA ini merupakan predetermined time system yang paling banyak digunakan hingga saat ini namun demikian walaupun MTM itu paling banyak digunakan tetapi diwasin juga berkembang metode lainnya lebih baru lebih update ya salah satunya disebut sebagai MOS ya dan juga mode ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini akan lebih saya tekankan pada MTM ya khususnya MTM1 bagaimana metode MTM itu dikembangkan ya di metode ini pertama kali dikenalkan ya ke publik itu tahun 1948 oleh empat orang insinyur ya dari Westinghouse Company ya empat orang itu ada Harold, Miner, Stechmerton, and Sweat ya jadi empat orang insinyur ini merupakan insinyur dari Westinghouse Company yang merupakan perusahaan yang menghasilkan apa? appliance ya maksudnya house appliance house appliance ini adalah alat-alat elektronik ya yang banyak digunakan di rumah tangga contohnya apa? mesin cuci, tv, radio, blender, ya dan lain sebagainya ketika mereka melihat ya pekerjaan di Westinghouse Company ya pekerjaan pembuatan house appliance tadi mereka mengamati ada kalanya bahwa satu pekerja dan pekerja yang lain itu waktunya nggak sama walaupun tas ya yang dilakukan sama karena itu mereka berpikir kita harus membuat sebuah standar ya nah standarnya ini bagaimana caranya ya akhirnya mereka mencoba melakukan studi ya sehingga mereka akhirnya came up dengan metode yang dinamakan MTM ini nah gimana mereka came up? ya jadi mereka mencoba menganalisis ya beberapa pekerjaan yang ada di Westinghouse Company nah pekerjaan yang mereka analisis tersebut mereka coba pecah-pecah ya pecah-pecah berdasarkan gerakan dasar ya atau gerakan elemental yang ada di terblik ya yang telah saya jelaskan sebelumnya nah setiap gerakan tersebut ya gerakan dasar tersebut mereka coba hitung ya dengan stopwatch waktunya ya tentunya tidak ada satu pekerja mereka coba mengukur terhadap beberapa pekerja nah dari beberapa pekerja tadi setelah dengan proses performance rating dan lain sebagainya akhirnya mereka mendapatkan waktu standar nah waktu standar inilah yang dibukukan sebagai sebuah metode yang dinamakan MTM nah berbicara mengenai MTM ya secara lebih detail ya kalau kita bicara pengukuran waktu ya maka kita akan menggunakan unit yaitu satuan waktu namun demikian satuan waktu yang digunakan di MTM ini bukan detik ya kenapa? karena bisa jadi misalnya gerakan dasar graps ya gerakan dasar memegang alat memegang benda memegang part itu bisa jadi kurang dari satu detik ya sehingga kalau kita menggunakan detik bisa jadi kurang teliti maka para insinyur tadi ya dari Westinghouse Company tadi mencoba mengenalkan satuan waktu yang disebut time measurement unit atau TNU satu TNU itu kurang dari satu detik ya lebih tepatnya adalah setelah 0,036 detik ya sehingga dalam satu jam itu kurang lebih akan ada sekitar 100.000 TNU bagaimana selanjutnya adalah bagaimana proses yang dilakukan untuk menghasilkan normal time ya dengan menggunakan MTM ya jadi seperti metode predetermined time system yang lain maka yang pertama kita akan menganalisis suatu pekerjaan berdasarkan basic motion yang ada nah setiap basic motion tersebut akan kita lihat standar waktunya ya dan standar waktu dari setiap basic motion yang ada di pekerjaan tersebut akan kita jumlahkan dan hasil penjumlahannya itu akan menjadi normal time ya dari pekerjaan yang dilakukan ilustrasinya adalah seperti ini semisal ada pekerjaan suatu pekerjaan ya dia itu terdiri dari dua basic motion basic motion A dan basic motion B basic motion A itu membutuhkan waktu 2 TNU lalu setelah melakukan basic motion A tadi pekerjaan sebut melakukan basic motion B nah basic motion B itu waktu bakunya itu 3 TNU sehingga total waktu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut adalah 5 TNU yang dihasilkan dari penjumlahan 2 dan 3 nah 5 TNU inilah yang nantinya akan menjadi normal time ya dari pekerjaan yang dianalisis ini selanjutnya akan kita bahas basic motion yang secara spesifik yang ada di MTM 1 atau MTM yang pertama kali diperkenalkan oleh para insinyur dari Westinghouse Company tadi basic motion di MTM 1 itu terdiri dari apa yang disebut reach kalau ada move turn apply pressure grabs position release disengage eye times dan body leg and foot motion jadi kurang lebih ada 10 ya 10 basic motion nah setiap basic motion ini memiliki kriteria kriteria tersendiri terkait dengan waktu standar ya yang diperlukan untuk setiap basic motion tersebut setiap basic motion tadi nantinya akan di ekspresikan atau akan dituliskan dengan sebuah notasi nah notasinya ini secara umum terdiri dari tiga bagian ya ada bagian A bagian B dan bagian C bagian A itu menjelaskan mengenai basic motion yang ada ya di gerakan yang dianalisis ya bisa jadi itu ada reach nanti dia akan dituliskan R ya lalu move dia M turn itu T ya T lalu apply press maksudnya apply pressure itu AP ya grabs itu G atau G dan seterusnya nah setelah tipe basic motion nya notasi yang kedua adalah jaraknya ya nah semisal reach nya jadi gerakan reach nya gerakan menggapanya itu butuh jarak jarak sekitar 10 incis ya maka kita akan tuliskan tulisan 10 ya di tengahnya ya lalu yang terakhir ya itu adalah jenis gerakannya maksud saya secara lebih spesifik adalah kelas gerakan jadi reach sendiri itu nanti akan dapat terdiri dari berbagai tipe atau berbagai kelas ya kalau dia misalnya kelas C ya maka dia akan kita tulis C ya sehingga kalau gerakan yang salah satu gerakan basic motion yang dilakukan dalam sebuah tas itu adalah reach dengan jarak 10 incis dan tipe reach nya itu C maka akan kita tuliskan sebagai R10C selanjutnya akan coba kita bahas ya pengertian dari masing-masing basic motion ini serta bagaimana menentukan waktu ya untuk tiap-tiap basic motion yang ada basic motion yang pertama akan kita bahas adalah R ya atau reach ya reach ini dalam bahasa Indonesia kita bisa menggunakan pada kata pemenggapai ya jadi kalau kita bermaksud penggapai kita akan memindahkan tangan kita ya dari titik awal ke titik akhir nah titik akhir ini bisa kita sebut sebagai destination ya oleh karena itu ketika kita bermaksud menentukan berapa lama ya karena tangan kita menggapai maka kita perlu dua kriteria ya kriteria yang pertama adalah tentunya jarak ya length of the motion ya atau distance ya nah jarak ini biasanya apa semakin panjang jaraknya ya atau semakin panjang pergerakan tangan kita dari titik awal ke titik destinasi maka waktu yang diperlukan itu akan semakin panjang jadi kita bisa lihat ini dari jarak rendah yaitu sekitar setengah inci atau kurang hingga 30 inci ya maka apa nilai TNU nya atau waktunya itu akan meningkat selain jarak ya kriteria kedua yang kita perlukan untuk menentukan waktu dari gerakan Rij ini adalah kelas atau tipe dari Rij nya ya jadi tipe Rij itu secara gerasur ada 5 ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan tipe E tipe A itu berarti bahwa gerakan Rij yang dilakukan itu memiliki titik tujuan ya yang fix ya yang jelas ya jadi sudah ditentukan ya sehingga karena tujuannya jelas pekerja tersebut tidak perlu berpikir ya dia akan menggerakkan tangannya kemana ya karena tujuannya itu sudah spesifik ya lalu ya kategori kedua atau tipe kedua ya dari Rij ini adalah reach to single object in location which may vary slightly from cycle to cycle jadi titik tujuannya atau destination nya itu fix ya seperti tipe A namun ya titik tujuannya itu dapat berubah ya ya dari siklus ke siklus ya lalu yang ketiga adalah tipe C yang berarti apa reach to object jumbo with other objects in a group so that search and select occur ya jadi disini titik tujuannya itu relatif fix ya hanya saja di titik tujuan itu terdapat beberapa objek dan objeknya itu kadang-kadang peletaannya agak acak ya sehingga ya tangan itu tidak langsung bisa ketujuan tetapi perlu ada proses search ya mencari ya lalu untuk tipe yang keempat tipe D itu reach to a very small object ya ya jadi objek yang akan ya digapai itu ukurannya relatif kecil ya relatif kecil sehingga posisi tangan itu tidak bisa terbuka biasanya jadi dia ketika di awal mungkin bisa terbuka lalu ke titik tujuan dia akan semakin apa mengecil ya penggaman tangan kita ya karena kita maksud setelah reach ini nanti misalnya akan memegang ya atau mengambil objek tersebut ya maka tangan kita akan mengecil nah ketika tangan kita membuka akan mengecil ini nah waktu yang diperlukan tangan kita ini akan lebih lama ya sehingga kita bisa lihat ya kalau kita bandingkan dengan tipe A ya tipe D ini waktu yang diperlukan lebih lama lalu tipe yang terakhir adalah reach to indefinite location jadi tujuan atau titik destination nya itu tidak spesifik ya sehingga apa namanya berbeda dengan kategori yang atau tipe reach yang lainnya terkait distance ya jadi kita ketahui bahwa secara logika pun kita bisa tahu bahwa kalau tangan kita bergerak dari titik awal ke titik tujuan ya semakin jauh ya pergerakannya maka waktu yang diperlukan semakin lama ya namun yang sering kita lupa ya atau sering terlewatkan kita mengukur jaraknya dari titik awal ke titik tujuan itu adalah jarak terdekat padahal pergerakan tangan itu bisa jadi tidak apa lurus ya tidak linear yang kadang-kadang dia membentuk sesuatu apa kurva atau garis lempung ya sehingga seharusnya jarak ya itu ditentukan dari jarak sesungguhnya dari pergerakan tangan ya atau true path ini contoh ada gerakan reach ya jadi ini ada kakak kelas kalian ya mas jagari kalau salah namanya beliau mahasiswa TI angkatan 2013 kalau tidak salah jadi ini kalau kita lihat tangan kanannya ya ini dari posisi awalnya ya lalu ini posisi destinasinya ya jadi ada gerakan apa menggapai ya dari titik awal ke titik tujuan namun demikian kita menghitung reach itu bukan sampai dia memegang bendanya ya tetapi hanya ketika tangannya itu berada di sekitar bendanya ya sebelum dia memegang nah kebetulan ya benda yang akan dia gapai ini lokasinya fix ya lokasinya jelas ya dan secara siklus itu dia tetap ya maka dia itu lebih cocok ke kategori A ya dan dengan pengukuran dengan meteran ya atau penggaris ya kita tahu jaraknya dari titik awal ke titik destinasi ini adalah 12 inches ya maka notasinya kita bisa tuliskan adalah R ya reach lalu 12 itu jaraknya 12 inci lalu A atau A ini adalah kategori reach ya kita tahu kalau untuk reach 12 inci kategori A itu waktu yang diperlukan itu sekitar 9,6 TNU ya basic motion selanjutnya adalah move ya atau secara singkat bisa kita sebut sebagai M ya jadi move ini relatif sama dengan reach ya hanya yang membedakan adalah kalau reach ada pergerakan tangan ya dari awal ke titik tujuan ke titik destination namun tangannya itu kosong tidak memegang apa-apa nah kalau move ini apa tangannya ini tidak kosong ya jadi dari titik awal ke titik akhir tangannya itu memegang sesuatu ya suatu objek ya contohnya tangan saya ya dari titik awal ke titik tujuan ya tangan saya memegang apa fitting ini ya sehingga saya bisa mengatakan terjadi move ya di tangan saya ya nah untuk menentukan waktu ya dari gerakan move ini ya kalau tadi reach itu hanya butuh dua kriteria yaitu jarak serta tipe reach ya kalau move ini ada tiga kriteria yang pertama jelas jaraknya ya lalu yang kedua adalah tipe move ya jadi mirip seperti reach ya move itu ada beberapa tipe ya lalu kriteria yang terakhir adalah terkait dengan faktor apa masa ya atau berat ya dari objek yang dipindahkan ya untuk faktor yang maksud saya kriteria yang pertama yaitu tipe dari move nya kalau reach itu ada lima kalau move itu cukup ada tiga ya jadi tipe A itu berarti kita memindahkan objek ya to other hand or against ya jadi kita memindahkan objek ya ke tangan yang satunya atau kita apa memindahkan objek ini ke suatu titik destination tapi setelah itu kita berhenti ya kalau tipe B ya kita memindahkan objek ya ke lokasi atau ke destinasi ya dia itu belum pasti ya belum pasti nah kalau tipe C kita memindahkan objek itu ke lokasi yang atau destinasi yang sudah spesifik atau exact atau fix ya nah untuk faktor yang kedua itu seharusnya jarak namun mungkin tidak perlu kita bahas karena kita saya yakin kita sudah familiar dari yang rich sebelumnya nah untuk faktor yang lain yaitu terkait dengan berat atau masa dari objek yang dipindahkan nah jadi untuk menentukan nilai tambahannya maksud saya nilai waktu tambahan atau nilai TMU tambahan kita perlu mempertimbangkan berat yang berat objek yang diangkat ya atau dipindahkan maksud saya kalau dia itu kurang dari 200 pounds ya maka ya waktu yang perlu ditambahkan itu hampir tidak ada ya kenapa karena dynamic faktornya itu 1 ya dan static constantnya itu 0 ya jadi persamaannya ya ketika kita bermaksud menambahkan kriteria berat ini adalah tadi ya static constant ya yang paling kanan ya lalu ditambahkan dengan dynamic factor yang dikalikan dengan nilai TMU sebelumnya ya ditentukan dari jarak serta tipe move-nya ya kalau semisal beratnya itu lebih dari 2,5 pounds dan kurang dari 7,5 maka TMU yang kita dapatkan tadi ya misalnya ya 4,6 ini perlu kita kalikan 1,06 ya setelah itu kita tambahkan 2,2 TMU nah penjumlahan dari semua angka ini nantinya akan jadi nilai waktu ya untuk move yang dilakukan oleh seorang pekerja ini adalah salah satu contoh gerakan move ya jadi ini lagi Mas Zakaria ini bermaksud memindahkan ya tamiah dari permukaan meja ke atas ya jadi ke atas sekitar 10 inci ya jadi jaraknya kita ketahui sekitar 10 inci incis ya lalu apa lokasinya itu dia eh tergorok ke yang pertama kenapa dia objeknya itu masih di bawah dan dia berhenti berhenti atau stop ya karena itu dia masuk kategori A sehingga nilai TMU nya itu adalah 11,5 ya kalau dalam notasi kita tulis M10A ya M10A itu 11,3 ya seharusnya bukan 0,5 lalu kita lihat ya kalau kita bicara move dia belum berhenti sampai disini kita perlu mengecek kriteria beratnya jadi apakah dia kurang dari 2,5 jawabannya ya ternyata dia sangat ringan sehingga dynamic factor nya itu 1 dan statical standard itu 0 sehingga tidak ada nilai TMU tambahan yang harus masuk ke dalam gerakan move yang dilakukan mas jagarnya ini ya lalu untuk basic motion selanjutnya adalah notasi pertamanya itu kita bisa gunakan T kalau itu M R kalau turn ini T nah turn itu adalah apa gerakan rotasi yang ada di pergelangan tangan kita ya jadi kalau teman-teman ingat ya di pelajaran biologi saya pernah bahas supinasi dan pronasi ya jadi ketika ada gerakan itu baik dari pronasi ke supinasi atau sebaliknya maka pasti akan ada gerakan turn ya nah nilai waktu yang diperlukan untuk setiap gerakan turn itu tergantung dari dua aspek ya aspek pertama yaitu adalah the number of degrees ya jadi sudutnya ya sudutnya itu sekitar 30 derajat ya maka kita akan gunakan nilai TMU yang disini ya kalau dia 180 derajat maka akan kita gunakan nilai nilai TMU yang disini nah selanjutnya di setiap sudut ini akan ada tiga apa tiga pilihan nilai TMU nah ini ditentukan dari mana? dari weight of the object-nya ya kalau dia tidak membawa apa badan tangannya berputar maka kita bisa menggunakan baris yang pertama ya tetapi kalau dia itu memegang suatu jack yang beratnya itu dua sampai sepuluh pound ya maka kita bisa menggunakan baris yang kedua dan seterusnya kalau beratnya meningkat tinggal 10,1 hingga 35 pound maka kita gunakan yang paling bawah untuk basic motion yang lain adalah apply pressure ya atau lokasi awalnya itu bisa menggunakan AP ya apply pressure ini berarti adanya aplikasi dari gaya ya yang khususnya muncul dari tangan dan jari pekerja ya tetapi perlu diingat bahwa apply pressure ini ya itu gaya yang ada itu tidak ada atau tidak menyebabkan adanya pergerakan yang signifikan ya jadi murni hanya gerakan menekan ya terdapat dua jenis gerakan apply pressure ya atau kategori terdapat dua tipe apply pressure ya tipe pertama disebut apply pressure A ya jadi itu murni hanya gerakan menekan ya nilai TMU nya itu sebesar 10,6 TMU lalu untuk kategori yang kedua di apply pressure yang ada itu memerlukan proses melepas sebentar lalu dipegang lagi lalu ditekan ya nah ketika dalam apa kondisi atau kasus seperti ini nilai TMU nya itu sedikit meningkat ya karena tidak dapat langsung ditekan ya sehingga lelai TMU nya itu sekitar 16,2 TMU nah ini contoh ya apply pressure ya jadi mas Jafri ini mencoba menekan ya bagian apa sebuah part yang ditambah ya setelah dipasang dia coba tekan ya nah untuk kasus ini ya TMU nya ini dia masuk ya kasus A ya jadi sekitar 10,6 ya untuk basic motion selanjutnya adalah grasp ya atau dalam bahasa Indonesia kita bisa menggunakan kata memegang mencekram ya dan lain sebagainya nah secara definisi grasp ini adalah apa to gain control of one or more objects ya jadi biasanya ya grasp ini diawali dengan apa bias bisa reach ya dari tangan kosong lalu eh tangan kita mencoba apa ini pemegang ya memegang objeknya ini ya dan setelah itu ya setelah pemegang ini biasanya grasp ini diikuti dengan gerakan atau basic motion yang lain yaitu move ya memindahkan objeknya ya terdapat lima jenis grasp ya atau lima tipe grips ada yang disebut pick up regrets transfer select dan content nah penjelasan untuk masing-masing tipe-tipe dari gerakan grips yang ada itu bisa teman-teman baca ya di penjelasan di tabel ini ya namun secara garis besar ya kalau objeknya itu objek yang apa mudah dipegang ya mudah dicengkerang jadi ya maka dia kecenderungannya dia nilai tmu-nya itu yang paling rendah ya yang paling rendah yaitu 1a yaitu tmu-nya 2 ya 2 tmu nah kalau objeknya itu semakin susah maka dia kecenderungannya akan semakin naik tmu-nya contohnya ini objeknya very small objek ya maka nilai tmu-nya itu adalah tiga setelah tmu kalau dia misalnya bentuknya itu apa silindri itu ya seperti tabung dan dia itu harus dipegang dari bawah dan nilai tmu-nya ini juga akan meningkat ya karena semakin susah untuk dipegang nah ini contohnya dari grass ya jadi ini masak kering masih sama pertama dia memegang bodi tmu-nya karena dia besar ya relatif besar ya maka dia akan sangat mudah untuk dipegang berbeda dengan ini ini ada gear ya sangat kecil ya maka kita tidak bisa menggunakan kategori yang 1a ya karena dia relatif kecil dan agak susah dipegang ya maka kita bisa menggunakan kriteria ya g1b basic motion yang lain adalah position ya atau secara singkat notasinya adalah b ya kalau position ya seperti namanya ya ini mirip memposisikan jadi kita bermaksud memposisikan suatu objek objek A ke objek B ya nah ketika kita bermaksud memposisikan objek A dan objek B itu tentunya akan ada tiga hal yang menentukan ya tiga hal yang menentukan itu adalah seberapa kuat ya tekanan yang diperlukan untuk memposisikan objek tersebut kalau dia itu tidak apa membutuhkan pressure ya maka kita bisa menyebutnya sebagai loose ya jadi sangat teringat untuk memposisikannya nah kalau ada pressure yang menengah ya maka kita sebut sebagai close atau kalau pressure yang sangat tinggi dia sangat agak perlu tekanan yang cukup tinggi ya untuk memposisikannya maka kita bisa menyebutnya sebagai exact ya lalu selain apa class of fit ini tadi ya atau jumlah tingkatan tekanan yang diperlukan untuk memposisikannya maka bentuk dari objeknya seberapa simetris itu juga akan menentukan eh lamanya ya waktu yang diperlukan kalau dia itu sangat simetri maka waktunya itu sangat kecil tapi kalau dia sangat tidak simetri yang kanan dan kirinya berbeda atas bawahnya berbeda maka waktunya juga akan meningkat lalu yang terakhir seberapa mudah ya objek yang diposisikan itu di apa di handling atau di pegang ya kalau dia mudah di pegang tentunya waktunya itu akan lebih sedikit dibandingkan objek yang susah untuk di pegang nah ini tabelnya secara detail ya ini adalah salah satu contoh dari position ya jadi Tuan Mas Zakaria ini mencoba memposisikan sebuah part di bagian atas tamia itu dipasangkan di bagian bawah tamianya ya nah jadi ketika dia mencoba apa mengepaskan dan setelah itu dia tekan maka bisa dikatakan dia melakukan gerakan position lalu gerakan basic atau basic motion yang lain adalah release ini berarti apa kita menghilangkan apa kontrol dari semua objek yang ada di tangan kita jadi kalau dulunya misalnya kita memposisikan ya atau kita move ya setelah itu objeknya itu kita lepas ya maka kita akan melakukan gerakan release gerakan release ini secara sederhana ada dua jenis yang satu disebut normal release lalu yang kedua disebut kontak release normal release berarti apa ya jadi kita apa membuka jari kita ya sehingga objeknya itu apa terlepas ya dari tangan kita ini ya ini kita lepas seperti ini maka kita melakukan release ya nah untuk jenis yang kedua itu disebut kontak release nah kontak release ini nilai tmd nya 0 ya kenapa jadi kontak release ini adalah apa gerakan membuka jari ya sama cuma jarinya ini setelah kita buka dia langsung melakukan reach ya menggapai objek yang lain ya sehingga nilai tmd nya itu tidak dihitung karena dia dianggap menjadi satu dengan gerakan reach yang akan dilakukan selanjutnya ya untuk basic motion selanjutnya adalah disengage ya jadi disengage ini notas yang pertamanya ada day ya disengage ini merupakan gerakan gimana tangan itu bermaksud apa memisahkan ya dua objek yang dulunya itu menjadi satu ya nah untuk menentukan waktu dari apa gerakan disengage ini kita memerlukan dua kriteria yang pertama adalah class of it ya jadi seberapa susah ya objek itu untuk dipisahkan ya kalau dia sangat mudah ya jadi effort yang diperlukan untuk dipisahkan itu mudah maka dia masuk kategori ya lalu kalau dia itu normal ya tidak terlalu smooth tidak terlalu mudah ya dia masuk di kategori close tapi kalau dia susah untuk dipisahkan ya objeknya itu menggunakan tangan maka dia masuk kategori time nah selain class of it ya waktu yang diperlukan itu juga tergantung dari objek yang apa dipegang jadi objek yang dicoba maksud saya seberapa mudah objek yang dipisahkan itu untuk dipegang ya kalau dia mudah maka dia masuk ke easy to handle kalau susah dia masuk ke difficult to handle tentunya ketika dia difficult to handle maka TNU nya atau waktu yang diperlukan itu akan meningkat ya gerakan selanjutnya jadi sedikit berbeda ya dengan gerakan sebelumnya kalau gerakan reach sampai dengan gerakan disengage itu berfokus pada tangan ya kalau yang ini adalah gerakan mata ya jadi bisa jadi ketika seorang pekerja tersebut pekerja itu tidak hanya tangan yang melakukan effort tapi matanya itu kadang-kadang juga apa harus ada usaha yang dilakukan misalnya dia harus fokus melihat sesuatu memahami bacaan ataupun dia harus melihat dari kanan ke kiri dan sebaliknya agar apa proses misalnya reach-nya position move-nya itu dapat berjalan dengan baik dalam kondisi ini maka pergerakan mata atau fokus dari mata itu perlu di consider atau perlu di pertimbangkan apa untuk menentukan ya normal time yang diperlukan oleh seorang pekerja nah eye times ini dibagi menjadi dua yaitu ada eye focus time dan eye travel time kalau eye focus time itu apa mata itu melihat sesuatu dan dia harus fokus ya tapi tidak ada pergerakan mata ya jadi dia itu hanya melihat satu objek namun melihat dengan apa sungguh-sungguh atau fokus lalu yang kedua adalah matanya berpindah ya dari kanan ke kiri atas ke bawah atau bawah ke atas dan lain sebagainya ya nah ketika dalam kondisi ini ya maka akan ada apa gerakan ya mata yang disebut eye travel time untuk menghitung TNU nya atau waktunya diperlukan untuk kedua jenis eye times ini ya kalau eye time maksudnya eye focus time itu fix ya dia kalau apapun fokusnya durasnya berapa pun ya dia TNU nya itu sekitar 7,3 nah lalu untuk eye travel time itu ditentukan dari apa perpindahan jarak perpindahan apa matanya ya jadi disebut T ya dari titik ini ke titik ini ya dari jarak objek yang dilihat ya lalu dan juga jarak apa antara mata kita ke objek yang dilihat secara apa tegak lurus ya nah ini disebut D informasi T dan D ini ketika dimasukkan dalam persamaan ini nantinya bisa menghasilkan apa nilai TNU yang dihasilkan nah nilai TNU nya ini maksimal 20 ya jadi kalau dia sudah lebih 20 tetap kita angkap sebagai 20 kalau gerakan sebelumnya berfokus pada tangan ya dan juga mata nah gerakan yang terakhir ya atau basic motion terakhir ini yang lebih ke tubuh kaki ya dan juga telapak kaki ya untuk menentukan waktu yang diperlukan dari gerakan yang ada di seluruh tubuh tadi kaki ataupun telapak kaki maka teman-teman bisa membaca deskripsi ya yang ada di tabel ini ya contohnya misalnya ketika apa seorang pekerja tersebut melakukan sebuah task ya pekerja tersebut salah satunya dia harus duduk ya dari posisi berdiri ya maka kita perlu menambahkan nilai TNU sebesar 34,7 ya nah notasinya ini adalah SIT jadi sedikit berbeda dengan notasi apa pada basic motion yang lain kalau misalnya dia dari posisi posisi tadi kan dari posisi berdiri ke duduk nah ini yang sebaliknya dari posisi duduk ke posisi berdiri maka kita tambahkan TNU sebesar 43,4 ya lalu kalau kita sudah melakukan analisis ya untuk setiap basic motion tadi nah nantinya semua hasil analisis itu akan kita tambahkan atau kita tuliskan di worksheet ini ya worksheetnya ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut sebagai peta tangan kanan dan peta tangan kiri ya walaupun realitanya itu tidak hanya tangan tetapi juga ada AI dan juga ada body, leg, and foot ya nah nantinya ya ketika kita sudah memasukkan semua nilai TNU nya dan nilai TNU nya itu kita total ya atau kita jumlahkan atau kita sum maka kita bisa mendapatkan apa yang disebut sebagai normal time ya nah normal time ini kalau kita bermaksud untuk menjadikannya sebagai standard time tentunya kita perlu menambahkan allowance ya lalu bagi apakah itu allowance dan lain sebagainya saya yakin teman-teman sudah mempelajarinya di pembahasan 10 UTS jadi allowance yang dimaksud itu sama dengan allowance ketika teman-teman berbicara mengenai direct time study ya dengan stopwatch ya ini adalah salah satu contoh hasil akhir dari apa penentuan normal time ya dengan menggunakan MTM nah kalau dalam contoh ini adalah task yang dikerjakan bernama apa mengganti ya halaman pada sebuah binder ya replace page in ring binder jadi apa yang dia report ya yang pertama apa deskripsi dari basic elements ya untuk tangan kirinya ya secara berurutan ya dari awal sampai akhir ya ini untuk tangan kiri ya lalu deskripsi tangan kanannya dari awal sampai akhir itu diletakkan disini nah lalu di setiap deskripsi itu tentunya akan ada notasinya ya notasi kalau disini yang pertama R30B ini artinya apa dia reach ya reachnya itu distancenya apa 30 incis dan dia itu kategori reachnya atau tipe reachnya itu tipe B nah reach 30B ini nilai TNB nya sebesar 25,8 nah kebetulan ya ini dari apa basic motion ya yang dilakukan pertama hingga yang ke 8 ya ini kebetulan tangan kiri terus ya karena tangan kiri terus maka yang kata ini kosong namun kalau kita lihat ya di beberapa motion yang lain nah ini dia akan ada yang dua-duanya juga melakukan gerakan ya kebetulan kalau yang disini dia ada reach 8B dan reach 4B ya kalau disini ada grasp G5 dan G5 kebetulan sama tapi ada kalanya bisa jadi kiri dan kanan itu basic motionnya beda misalnya ini yang kiri itu move yang kanan itu reach nah ini sangat sangat memungkinkan nah ketika tangan kanan dan dan kirinya itu melakukan gerakan maka nilai TNB yang akan kita gunakan ini adalah nilai TNB yang lebih besar ya kenapa kalau kita pakai nilai TNB yang lebih kecil nanti seakan-akan kita akan mendapatkan apa normal time yang kelihatan lebih kecil ya padahal seharusnya normal time itu lebih lama karena tangan yang satunya itu melakukan gerakan yang lebih lama nah total dari nilai TNB ini secara keseluruhan ya di di bawah ini nantinya akan menjadi normal time nah kalau normal time itu nanti akan diolak lagi untuk dijadikan waktu standar ya atau waktu baku kita perlu menambahkan allowance ya nah itu kurang lebih materi kita tentang predetermined time system khususnya MTM1 ya apabila teman-teman ada pertanyaan ada beberapa hal yang masih apa belum paham silahkan nanti bisa disampaikan sesi sinkron ataupun teman-teman juga bisa menanyakan melalui email saya di ardiyanto.gmail.gmail.gmail.gmail.gmail.gmail.gmail.gmail.gmail.gmail.gmail.gmail.gmail Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih